Bismillahirrahmanirrahim bahwasannya di akhir jaman akan terjadi fitnah, akan terjadi bala bagi umat manusia. Kemudian Ali ibn Abi Talib bertanya, Ya Rasulullah bagaimana caranya untuk keluar dari fitnah tersebut? Dari sini saja kita sudah bisa belajar dari Ali ibn Abi Talib secara umum dari sahabat, bagaimana cara mereka bertanya. Mereka tidak bertanya, Ya Rasulullah kapan terjadinya fitnah tersebut? Bagaimana bentuk fitnah tersebut? Apakah fitnah terjadi di masa hidup kami ataupun setelah masa hidup kami? Mereka tidak bertanya demikian. Pertanyaan mereka langsung to the point, bagaimana caranya keluar dari fitnah tersebut? Tidak penting kapan terjadinya atau bagaimana bentuk fitnahnya. Yang penting adalah kalau terjadi, bagaimana caranya keluar dari fitnah tersebut? Kalau terjadi di masa hidupku, bagaimana caranya keluar dari fitnah tersebut? Dan Rasulullah SAW menjawabnya, Kita buah Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan apa yang terjadi sebelum kamu, apa yang terjadi setelah kamu, yang merupakan fasol, merupakan pembagi antara yang baik dan buruk. Jadi dengan kata lain, Al-Quran merupakan perdemahan hidup yang selalu relevan bagi kita. Kenantiasa berbicara. Karena seperti kita bersampaikan sebelumnya, Al-Quran adalah talam mungguh. Bicaraan dari Allah. Ini selalu relevan. Ini adalah bagian dari suatu hadis yang panjang yang bukan topik pembicaraan kita sekarang ini. Jadi kita pada sekarang ini akan kembali kajian kita dengan surat Al-Muq. Insya Allah, kita akan membahas ayat 6 hingga ayat 12 pada kesempatan kali ini, yang topiknya adalah hari ini adalah heaven and hell, atau neraka dan surga dan neraka. Karena seperti kita sampaikan sebelumnya, surat-surat Makiya sangat fokus dengan dua hal. Pertama Tauhid, Allah, ayat 1-5 yang memiliki kita bahas, fokus tentang Allah, Tauhid. Dan yang kedua adalah hari akhir. Dan tentunya heaven and hell, surga dan neraka. Insya Allah kita aktualisasi hadis yang kita bahas sedikit tadi dengan mempelajari Al-Quran supaya kita ini bisa selamat di hari akhir. Karena pada hari akhir itu tidak ada gray area. Hanya ada dua. Kita di surga atau kita ada neraka. Dan tentunya kita ingin kita ada di surga. Dan Al-Quran adalah pedoman hidup yang akan membawa kita ke sana. Insya Allah. Baik, kita membahasnya. Ayat ke-6. Di sini sangat menarik bagaimana Al-Quran menjelaskan. Di pembahasan lalu, kita membahas bahasanya Allah itu Azizul Ghafur dari ayat sebelumnya. Di sini juga terlihat, Allah tidak memfokuskan pada azabnya. Jadi tidak menyatakan, Azab Jahannam untuk mereka yang kafir, tidak begitu bunyi ayatnya. Untuk mereka yang kafir, untuk mereka yang disbelief, azab Jahannam. Jadi fokusnya adalah mereka yang kafir. Jadi poinnya di sini untuk yang kafir. Allah tidak ingin menjebaskan seseorang kenaraka tanpa sebab. Allah mahadil. Hanya mereka yang disbelief, yang kafir. Walillah zina kafaru. Untuk mereka yang... Walillah zina kafaru bi-rabbihin. Bagi mereka yang kafir terhadap rob-nya. Kita ingat, sering kita bahas rob di sini adalah bentuk feminim dari Allah. Sebutan feminim dari Allah. Dia yang selalu melindungi kita, memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, menjaga kita. Itu rob. Di sini Allah tidak menggunakan kata Allah. Tidak menggunakan walillah zina kafaru billah. Ini lebih fokus lagi di sini. Pertama, untuk mereka yang kafir. Dan kepada dia yang selalu atau senantiasa menindungi kamu. Jadi benar-benar keterlaluan sampai ada yang kafir. Di sini poinnya. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 insya Allah. Iza ulku fiha sami'ulaha syahi qawwahi ya tafur. Di sini Allah SWT menjelaskan neraka jahannam tersebut. Sebutkan pada saat Iza ulku fiha. Pada saat orang yang kafir tadi akan dijebloskan ke dalam neraka. mereka bisa mendengar dari neraka tersebut. Syahi qamwahi ya tafur. Suara yang seperti nafas yang berat. Orang yang marah. Ingat, neraka itu adalah ciptaan Allah juga. Masternya, robnya adalah Allah. Dan pada saat Allah di kafirkan oleh orang-orang ini, neraka sangat marah. Syahi qamwahi ya tafur. Dan apinya melua-lua. Itu ayat yang ke-7. Kemudian ayat berikutnya. Takadu tamayyazu minal goys. Jadi seperti air yang mendidih. Saking marahnya tadi kan suaranya. Kemudian ngeluap-luap. Kemudian seperti airnya tersebut sampai pecah. Seolah-olah ingin menggapai orang yang akan dimasukkan tersebut. Jadi sangat menakutkan neraka ini. Dan kita kalau membaca hal ini, harus takut. Jangan mau ke situ. Ini populer ya. Muhammad Ali selalu membawa korek api. Pergi ke mana-mana membawa korek api. Pada saat beliau ada terpikir untuk berbuat dosa, beliau nyalakan korek api itu dan membakar jari. Kemudian akan terasa panas. Kemudian Muhammad Ali akan menjawabnya. Akan tersebut mengingatkan dirinya sendiri. Ya Muhammad Ali, dengan korek api ini sendiri kamu tidak tahan. Apalagi terhadap api neraka. Jadi kalau membaca ayat ini, kita harus takut. Jangan mau masuk neraka. Hindari. Jadi pada saat mereka akan jiblok. Dari sini Allah menggunakan kata fauj. Bergrup-grup. Tidak satu orang jiblok. Jadi satu grup. Kemudian grup berikutnya. Pada saat grup tersebut, grup demi grup dimasukkan ke dalam neraka. Sang penjaga neraka bertanya kepada mereka. Nabi Muhammad Ali. Alham yaktikum nazir. Did a wana not come to see you. Tidak adakah orang yang memberikan keingatan kepadamu. Jadi san penjaga neraka sampai aneh. Pergrup-grup masuk neraka. Tidak ada seorang memberi peringatan datang kepadamu Kemudian ayat berikutnya insya Allah Mereka Mereka yang kafir tadi menjawab Ya benar Seorang memberi peringatan datang kepada kami Menggunakan kata-kata berikutnya mereka Mendustakan, mengikari Pemberi peringatan tersebut Dan kami berkata kepadanya kepada pemberi peringatan tersebut Jadi Allah Mereka Allah tidak mengirimkan sesuatu Peringatan ini Sesungguhnya kamu benar-benar pembohong Yang sangat besar Pembohong besar Sesungguhnya kamu tersesat Sangat besar tersesatnya Seorang yang kafir mengatakan kepada Sangat pemberi peringatan Jadi disini Ada yang menarik juga disini Kalau di ayat ini Seorang mengatakan Manazalawah Karena ayat-ayat sebelumnya Mengenai Ciptaan Allah yang Majestic Meraka Seorang Allah yang maha perkasa Makanya Allah menggunakan kata Nazalawah Allah Maha perkasa Bukan roh Dan juga bukan al-rohman Di dalam surat yasin Yang pernah kita bahas sebelumnya Ada ayat yang mirip seperti ini Tetapi Lalu seorang kata Menggunakan kata Ma'anzala rohman Ma'anzala rohman min syai Dalam surat yasin Karena Saat itu Konteksnya adalah Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Yang memberikan kehidupan Kepada Penduduk dunia ini Makanya Allah menggunakan kata Al-rohman Surat yasin Jadi al-quran ini Bahasanya sangat eloquent Sangat indah Dan sangat precise Sangat tepat Sangat sesuai dengan keadaan Tidak mungkin ini Diciptakan oleh manusia Kalau bisa sampai seperti ini Hanya Allah yang bisa Hanya mampu Membuatnya Oke Kemudian ayat berikutnya Insya Allah Ayat yang tersebut Waqalu Mereka Yang kafir tersebut Waqalu Lau kunna Nasma'u Au na'okilu Ma'kunna Fi ashabis Sa'mir Mereka berkata Menyesal Lau kunna If only Bahasa Inggris Lau ini If only Lau kunna If only We If only We hear Jadi Kami mendengar Mendengarkan Apa yang diberikan Atau Warning yang diberikan oleh Peringatan Diberikan oleh Pemberi-peringatan tersebut Kita menggunakan Akal kita Lau kunna Nasma'u Au na'qilu Kalau kami mendengar Kalau kami mendengar Maaf Ataupun kami Menggunakan Akal kami Tentulah kami Tidak akan menjadi Penghuni Asair Atau neraka Jahanab ini Menyesal Mereka Tapi menyesal Tidak ada guna Karena sudah ada Di neraka Berikutnya Insya Allah Faktarofu Bizambihim Fasukkolli Ashabisair Faktarofu Kata dasarnya Arif Mengetahui Jadi mereka Sekarang sadar Mereka mengetahui Dosanya Bizambihim Jadi setelah Mereka mengucapkan Tadi Berikutnya Mereka sadar Mereka tahu Betul Dosa mereka Kesalahan mereka Ingat mereka Kesalahan mereka Faktarofu Bizambihim Fasukkolli Ashabisair Dan ini Sang penjaga Neraka Go away Pemeni neraka Walaupun menyesal Sudah ternambat Go away Faujun Tadi ya Jadi grup tadi Dimasukkan ke dalam mereka Oke Yang lahir Insya Allah Untuk hari ini Untuk today Innal ladina Yakshawna Rabbahum Bilgoi Bilahum Magfirotu Wa ajarum Kabir Al-Quran ini Seperti disampaikan Sebelumnya ya Dalam pembahasan Kita minggu lalu Pada saat Kita membahas Al-Supatawala Sifatnya Al-Aziz Kemudian Al-Ghafur Al-Aziz itu He don't want to mess with him But he is also Al-Ghafur Dia juga maha pemal Dan disini Kembali lagi Di akhir ayat pembahasan kita Sekarang ini Setelah yang menakutkan Mengenai neraka Al-Aziz Di akhir ayat ini Menyebutkan Tetapi bagi mereka yang Khosya Yang takjub Yang takut Takut karena Sayang Takut karena cinta Kepada Allah Khosya Rabbahum Rabbahum Yang digunakan Feminin Bilgoib Walaupun mereka Tidak melihat Allah Karena kita tidak bisa melihat Allah Lahum Magfirotu Ajrun Kabir Bagi mereka ada Maaf Magfirah Ada Maaf Dan juga Ajrun Hadiah Balasan Yang sangat besar Bagi mereka Yang khosya Yang khusy Yang takut Yang takjub Kecintaannya Kepada Allah Dan juga Kesadarannya Akan Perkesaan Allah Kekuasaan Allah Kemudian mereka takut Ada Magfirah Ada Maaf bagi mereka Dan juga ada Perkesan yang sangat besar Bagi mereka Jadi jangan sampai Ternambat Ibu-ibu Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sekalian Tepat-tepat Di dunia ini Jangan sampai Ternambat Karena Walaupun Allah Subhanahu Al-Aziz Tapi Allah Subhanahu Juga Al-Gafur Allah Subhanahu Al-Gafur Juga Al-Rohman Dan ada Menarik Satu poin Terakhir Di sini Tadi Irfan Sampaikan Walaupun Tidak melihat Pada Allah Ada juga Yang menyebutkan Di sini Kita takut Pada Allah Walaupun Tidak ada Orang yang Melihat kita Bilgoid Jadi Bilgoid itu Kita tidak Bisa diartikan Kita tidak Bisa melihat Allah Ataupun Tidak ada Orang yang Melihat kita Tapi kita Tetap Beribadah Seperti berpuasa Mungkin Orang tidak tahu Kita berpuasa Dan tidak akan tahu Kita berpuasa Karena Tidak seperti Salat Tetapi Kita dalam berpuasa Kita Ikhlas Tidak dilihat Pun kita Melaksanakan Jadi Bilgoid ini Ada dua Walaupun Kita tidak bisa Melihat Allah Ataupun Pada saat Tidak ada Yang melihat kita Kita tetap Menimbang Allah Mekian Pembahasan kita Bila hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa di video